ini temen saya adalah mantan mekanik yamaha jadi dealer yamaha dulu oke rekan-rekan hari ini saya ada di bengkel temen saya temen saya adalah mantan mekanik yamaha di dealer yamaha dulu jadi setiap saya servis motor yaitu aero maupun n-max saya saya selalu membawa ke dealer yamaha dan wajib temen saya ya temen saya yang di belakang ini yang harus servis jadi kalau temen saya tidak kerja saya akan jadi servis nah sekarang temen saya disini sudah membuka bengkel baru berdiri sendiri jadi saya beralih saya disini karena tetap saya percayakan motor saya kepada temen saya disini nah untuk hari ini seperti di judul kita akan melakukan pergantian oli dan pergantian bibel motor aerov saya kenapa karena sesuai dengan aturan dari yamaha bahwa bibel motor aerov wajib diganti jadi ketika di setiap km sudah menempuh jarak 25.000 km dan kebetulan juga indikator oli saya sudah mencapai 3.000 sehingga wajib untuk dilakukan pergantian oli di bawah ya oke bisa disimak nanti kita akan mencoba mereview ataupun mencoba melihat kira-kira bagaimana nanti kondisi bibel yang setelah menempuh jarak 25.000 km ya bagaimana panjangnya tonton terus jadi sampai habis kondisi bibel yang setelah menempuh jarak 25.000 km jadi motor aerov saya 2020 tapi sekarang tahun 2022 baru 2 tahun sudah berjalan 25.800 jadi cukup untuk ganti bibel nah untuk trip 3091,2 jadi pas untuk ganti oli jadi saya sekalian nanti oli sama ganti bibel oke ini apa namanya was bentar udara bentar udara apa saja yang harus dibuka apa saja yang akan dibuka oke musim bos tenggol dong oke musim bos tenggol dong oh iya iya jadi beginilah kondisi kondisi bibel motor aerov yang sudah menempuh jarak 25 km lebih ya sebenarnya sih masih bagus cuma kita ikuti saran dari dealer ya oke ini awalnya hasil bergeras sudah pernah diganti karena dulu sempat meremes olinya ya setelah diganti setelah diganti hasilnya bersih kering tidak ada lagi yang remet ini mekaniknya gerak cepat kondisi kondisi terakhir kita dibongkar ya sebenarnya sih masih bagus untuk beberapa kilometer cuma karena saya sering di jalan kan takut kenapa-kenapa pecah-pecah aja sedikit cuma agak melar sesuai dengan kata mekan ini agak melar ya tapi saran saya sih kalau bisa jangan sampai 25 ribu boleh kalau lebih paling kayaknya ini bisa bertahan sampai 30 ribuan tapi kalau untuk yang jarak dekat saya rekomendasikan tapi kalau pakai during mungkin perlu dipikirkan kembali untuk mengganti kan juga pergantian oli olinya hitam pekat hitam sekali bos oli yamaha yang malam 10w40at otomatik supermatik oli malik supermatik net 1 liter oke ada kuartararo World Championship MotoGP Biasanya kalau tinggal yang model yang ini biasanya dia perusahaannya mular kalau kilometer 20 ribu biasanya dia masih perusahaan kalau 20 ribu itu baru dia retak-retak kayak dulu ya ini sudah mulai retak gitu ya tiga ya sebelumnya untuk rollernya kilometer 25 ribu masih untuk roller 25 ribu masih bagus pergantian roller biasanya berapa kilometer biasanya sih kalau gini paling 45 ribu oke berarti roller 45 ribu kalau bibel 25 ribu yang disarankan tapi kalau dilihat dari kondisi bibel ini masih bisa digunakan sebenarnya kan untuk jaga-jaga biar tidak lebih mending diganti lebih awal karena saya kan seringan pakai jarak jauh turing kalau jarak dekat sih tidak masalah cuma kan ini kan kondisinya sudah melar dan sudah meneretak-retak oke terima kasih dari mekanik ya langganan ini saya dari daman di dealer Yamaha sehingga sekarang sudah bisa membuka pinggir baru ini namanya di dirga motor peralamat di Jalan Raya Kebon culik Kabupaten Karangasem thank you